Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial Apa kabar sahabat Jiro Tutorial Semoga kabar kalian semua yang baik-baik aja Selalu sehat dan semoga selalu semangat Dalam beraktivitas ya Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara membipas FRP di Samsung Galaxy Grand Frame Pro ya teman-teman Jadi caranya sangat gampang yang penting Kalian perhatikan video ini sampai Kalian not tonton maksud saya Video ini sampai selesai ya Jangan di skip karena disalah Kalau salah langkah sedikit aja Tentu kalian tidak akan bisa Membepas FRP Samsung Galaxy Grand Frame Pro ini Oke jangan lupa HPnya Sudah terkoneksi ke jaringan internet Disini sudah tampilannya seperti ini Kita tidak bisa melewati ini Ya tentunya Lalu kita klik tekan tombol home Tiga kali Seperti ini teman-teman Satu, dua, tiga Maka muncul notifikasi Seperti ini kita Garis angka L Seperti ini Lalu muncul seperti Setelan tileback ya Kita klik Lalu kita scroll ke bawah Menggunakan dua jari Lalu kita pilih bantuan dan masukan Oke kita pilih bantuan dan masukan Lalu kita pilih di bagian atas Tentang apa tadi bacaannya Nah kita pilih di bagian atas tadi ya Maka kita tunggu sampai muncul Biasanya cepat muncul ini Ini kayaknya error nih teman-teman Biasanya dia langsung muncul Youtube gitu ya Ini kok error gini Oke saya ulang Seperti tadi Klik di bantuan Atau masukan ya Dan masukan Kita pilih di bagian atas disini Biasanya dia muncul logo Youtube gitu ya Ada video Youtube Muncul gitu Seperti tutorial Ini kok gak muncul ya Error-error gitu Kalau misalnya terjadi seperti ini Buat teman-teman semua Coba diulang ya Seperti ini teman-teman Karena disini saya juga Kadang memang ada seperti itu ya Karena di dalam Apa namanya Di dalam usaha itu Gak ada yang mulus Tentunya teman-teman Pasti ada Bermacam rintangan dan hambatan ya Kita harus sabar seperti ini Nah ini juga di klik-klik gini Juga dia gak mau ya Nah Oke ini udah masuk Kesini ya teman-teman Lalu kita klik aja Lalu kita klik aja Sini logo Youtube nya Nah kita klik di bagian Di sudut kanan ini Ada titik 3 ya Lalu kita pilih bagikan Lalu kita klik di titik 3 ini Teman-teman Nah ini kok susah kali ya Untuk mematikan Telback nya Kalian tekan tombol home Tadi ketiga kali ya Kalau misalnya masih active Dan matikan aja dulu Lalu kita pilih lain kali Teman-teman Disini kadang dia gak muncul juga Yang blog ini tulisan lain kali ini Kalau misalnya disini gak muncul Kalian harus reset ulang lagi ya Hp nya Udah disini kita udah masuk Ke Youtube Nah ini kita matikan dulu Telback nya Oke Oke disini kita klik Lalu kita pilih Di bagian tentang Apa namanya Nah kita dibawa kesini Teman-teman Ke browser ya Lalu kita pilih Di bagian disini Ada google Kita pilih Google Lalu disini Kita ketikan Seperti ini ya FFP file Seperti ini Teman-teman Kalian ikuti ya Apa yang saya tulis disini Oke Kita ketikan Seperti ini Teman-teman FFP file Dotcom Garis miring Bipass Atau Bipass 2019 Lalu seperti ini Kalian ketikan Teman-teman Oke Kalian ketikan Seperti ini Jangan sampai salah Lalu kita nanti Di bawah Seperti ini Ada Bipass google Akun FRV Lalu kita klik aja Maka kita akan Masuk ke Bipass google Akun 2019 Lalu kita cari Ke bawah Lalu kita download Di aplikasi APK ini Ini Launcher ini APK Launcher APK Nah ini Sudah selesai Kita download Lalu kita butuh Satu Aplikasi lagi Teman-teman Nah disini Kita ketikan Di browser Di pencarian Kalau mau pencarian Kita ketikan Httv Seperti ini Pokoknya Kalian Lihat nanti Teman-teman Kalian ketikan Seperti ini Jangan sampai Salah Sampai salah Nanti Tomantis Kita akan Dibawa Ke Apa namanya Ke halamannya Jadi kita bisa Langsung Download Ini adalah Linknya Jadi kita ketikan Linknya Seperti ini Oke Oke Jangan sampai Salah Buat teman-teman Semua Nah Seperti ini Teman-teman Kalau kalian Apa Kalian Apa namanya Kalian Pause dulu Oke Oke Disini Kita Download FRV Seperti ini 2018 Kita klik Seperti ini Lalu Kita simpan Kita tunggu Untuk Proses Unduhnya Lalu Kita Masuk Di Bagian History Ya History Kita klik History Nya Teman-teman Lalu Riwayat Unduhan Nah Disini Kita akan Lagi Download Kita install Launcher AVK Launcher AVK Kita install Nah Disini Kita aktifkan Sumber Tidak Dikenal Teman-teman Lalu Kita pasang Seperti ini Nah Kita hanya butuh Dua Aplikasi Ini Ingat Teman-teman Kalian harus Usahakan Download Dua APK Ini Teman-teman Oke Nah Kita masuk Kesini Teman-teman Lalu Kita pergi Ke Pengaturan Ya Ke Pengaturan Lalu Disini Kita cari Yaitu Ada Layar Kunci Dan Keamanan Kita klik Disini Lalu Kita cari Di bagian Disini Yang paling Bawah Pengaturan Keamanan Lalu Kita klik Adminator Lalu Kita non Aktifkan Ini Ya Temukan Perangkat Kita non Aktifkan Sudah Lalu Kita pergi Ke Aplikasi Disini Aplikasi Ini Kita Kalian Perhatikan Bagian Apa Yang Saya Non Aktifkan Jangan Sampai Salah Teman Teman Nanti Lancap Bolak Balik Ini Itu Itu Aja Perhatikan Sampai Selesai Oke Disini Kita cari Yaitu Nah Mana Dia Nih Google Fly Service Nah Kita Non Aktifkan Oke Lalu Kita cari Disini Pengaturan Google Apa Namanya Itu Ya Biasanya Ini 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 Pengaturan Pengelola Akun Google Teman Teman Nah Kita Non Aktifkan Juga Dah Oke Kita Non Aktifkan Lalu Kita Pergi Lagi Ke Hasil Yang Kita Lihat Lagi Yang Hasil Yang Udah Kita Download Tadi Nah Disini FRV Android Belum Kita Install Lagi Lalu Kita Install Pasang Setelah Non Update Yang Tadi Kita Pasang Ini Oke Lalu Kita Pilih Selesaikan Aja Ya Nah Disini Oke Sudah Lalu kita Pergi Pengaturan Lagi Kepengaturan Nah Disini Kita Klik Akun Tambahkan Akun Ya Klik Google Nah Kita Kan Dibawa Kesini Teman Disini Ada Sudah Tulisannya Buat Akun Ya Biasanya Kalau Sudah 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 Tulisan Buat Akun Jadi Kita Bisa Buat Akun Baru Atau Masukkan Akun Lama Kalau Kalian Sudah Punya Akun Yang Sudah Lama Yang Masih Aktif Lan Tinggal Masukkan Aja Supaya Lebih Cepat Proses Nah Disini Saya Masukkan Zero Family Nah Disini Kita Masukkan Password Setelah Sudah Masukkan Gmail Kita Masukkan Password Lalu Kita Langsung Login Masuk Terus Login Kita Kita Tunggu Teman Teman Sampai Akunnya Sudah Benar Login Nah Disini Kita Klik Di Bagian Google Nah Disini Sudah Tertera Email Kita Sudah Dari Sini Gmail Kita Sudah Terpasang Di Handphone Samsung Ya Teman Oke Setelah Itu Nah Tadi Kan Kita Non Aktifkan Beberapa Aplikasi Disini Lalu Kita Aktifkan Kembali Semuanya Yang Kita Non Aktifkan Tadi Teman Teman Ingat Ya Semua Yang Sudah Kita Non Aktifkan Tadi Jadi Kita Langsung Kita Non Aktifkan Sekarang Kita Harus Mengaktifkan Lagi Teman Teman Ingat Ya Teman Teman Ya Disini Saya Aktifkan Yang Sudah Saya Non Aktifkan Tadi Semuanya Baru Kita Langsung Restart Handphone Teman Tonton Sampai Selesai Ya Nah Disini Saya Nama Aktifkan Dulu Oke Kok Susah Nyarinya Ya Oh Seharusnya Kesini Aja Ya Nah Ini Dia Ya Oke Kita Nama Aktifkan Ingat Ya Teman Teman Semua Yang Udah Kalian Aktifkan Tadi Eh Yang Kalian Non Aktifkan Sebelumnya Jadi Kita Sekarang Harus Aktifkan Kembali Teman Oke Buat Teman Teman Semua Yang Udah Mampir Di Channel Zero Tutorial Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Jika Diaktifkan Tanda Lonceng Supaya Setiap Kami Updode Video Terbaru Kalian Akan Mendapatkan Notifikasinya Ini Bagian Dan Aktifkan Aja Gak Masalah Ya Ini Sebenarnya Kalian Aktifkan Ini Gak Masalah Aktifkan Aja Kalau Ada Notifikas 2 Sini Kami Kampang Seperti Itu Nah Kalau Udah Di Aktifkan Kita Langsung Restart Handphone Seperti Ini Oke Maka Muncul Galaxy Grand Frame Pro Samsung Galaxy Grand Frame Pro Ya Oke Buat Teman Teman Semua Yang Udah Mampir Di Channel Zero Tutorial Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Jangan Lupa Juga Di Atipkan Tanda Lonceng Agar Setiap Sampai Memaat Video Terbaru Kalian Akan Mendapatkan Notifikasinya Oke Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Yang Masih Pemula Tentunya Buat Kalian Masih Pemula Tentu Akan Pusing Menghadap Masalah Seperti Tapi Kalian Harus Kalau Kalian Misalnya Berusaha Dan Serius Untuk Mau Membipas Di Samsung Ini Tentu Kalian Bisa Berhasil Tapi Kalau Misalnya Kalian Kurang Serius Tentu Trik Trik Langkah Ini Tadi Kalian Tidak Berhasil Kalau Ada Kemauan Pasti Ada Jalan Oke Disini Kita Tunggu Raka Muncul Seperti Ini Notifikasi Seperti Ini Kita Langsung Masuk Aja Lalu Kita Tunggu Proses Ini Mendapatkan Info Akun Kita Tunggu Oke Teman Harap Bersabar Oke Muncul Disini Ada Notifikasi Jangan Polihkan Kita Klik Jangan Polihkan Tunggu Sebentar Nah Disini Jangan Sekarang Kita Klik Bagian Jangan Sekarang Terus Kita Pilih Disini Setuju Oke Lalu Lewati Oke Mengupdate Sedikit Sentuh Akhir Sentuhan Akhir Oke Lewati Disini Lewati Oke Disini Selesai Oke Selesai Ketunggu Ini Terakhir Ini Untuk Terakhir Nya Lagi Akan Langsung Ke Menu Utama Ya Apa Jangan Gampu Ayah Makasih Jangan Jangan Gampu Ini Jangan Diganggu Lama Sekali Aduh Kita Klik Nanti Aja Oke Sudah 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 Oke Sudah Sahabat Jiro Tutorial Semoga Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Semua Yang Sudah Sudah Dukung Channel Ini Yang Sudah Subscribe Channel Ini Ya Kalau Ada Notifikasi Yang Di Atas Error Error Kalian Harus Uninstall Uninstall Dulu Yaitu Aplikasi Yang Kalian Install Tadi Gitu Maksud Saya Ada Error Error Tanda Bilang Di Atas Kalian Harus Uninstall Dulu Aplikasi Yang Udah Kalian Install Tadi Oke Nah Seperti Ini Kalian Uninstall Aja Oke Sampai Disini Saja Tutorial Kali Ini Semoga Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Dukung Channel Ini Supaya Channel Ini Bisa Lebih Cepat Berkambang Bisa Berguna Buat Teknisi Yang Masih Pemula Yang Mau Belajar Supaya Kita Selalu Apa Namanya Bisa Mengatasi Masalah 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 Seputar Handphone Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax